Al-Fatihah Dibiarkan orang lain untuk menjadi juara Iya apa enggak? Ketika urusan dunia berlomba-lomba Lari Bersegera Supaya yang terdepan Nomor satu Tapi urusan akhirat biarkan yang lain menjadi juara Kita disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ar-Rum Ayat ketujuh Ya'alamuna zahiran minal hayati dunia Mereka ini mengetahui yang zahir Nampak dari perkara dunia Faham sekali Wahum anil akhiratihum ghafilun Tapi perkara akhirat mereka lalaikan Akhirat mereka tinggalkan Akhirat mereka hinakan Akhirat mereka rendahkan Yang itu merupakan tujuan Malah dijadikan jembatan Untuk dunianya Akhirat yang merupakan tujuan Dijadikan sebagai sarana Untuk kepentingan dunianya Ini sudah kebalik Barometernya gak pas Sibangannya keliru Sampai berkata Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Sesungguhnya salah satu Di antara kalian Membolak balikkan Uang dirham Perak Di ujung kukunya Uang dirham Pecahan perak Di ujung kuku Sekali digoyang saja Dia sudah tahu Berapa timbangan ini Gak pakai kalkulator Gak pakai neraca Gak pakai timbangan elektrik Digital Diletakkan di ujung kuku Digoyang sedikit Dia sudah tahu Berapa gram Karena saking apa? Ahlinya Bahwa layuk senayin Yusalli Tapi gak becus Dalam urusan sholat Sholatnya gak karuan-karuan Urusan dunia Luar biasa Hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Gak beres Yang seperti ini Ikhwani afidhakumullah Ditakutkan masuk Dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya ada orang yang sholat Selama 60 tahun Dalam 60 tahun ini Satu sholatnya gak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan gak sholat 60 tahun ini sholat Tapi sholatnya Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Halis rahi Yitim Sujuda Wala yitim ruku'ah Sujudnya benar Ruku'nya gak karuan-karuan Yitim ruku'ah Wala yitim sujuda Ruku'nya bagus Sujudnya gak beres Tanpa adanya ilmu Gak ada petunjuk Sholat asal-asalan Urusan dunia luar biasa Nomor satu Urusan akhirat Bobrok Suatu ketika Huzaifa ibn al-Yaman Melihat seseorang yang Sholatnya acak-acakan Seperti ayam mematuk Makanan Kata Huzaifa ibn al-Yaman Mundu kam sholaita Ala hadihil hal Sejak kapan kamu sholat Seperti ini Beliau mengatakan Mundu ar-ba'ina Sudah empat puluh tahun Sholat saya Ya seperti itu Gak lebih gak kurang Ya seperti ini Saya sholat Kalau gitu Kamu belum pernah Melaksanakan sholat Selama empat puluh tahun Kalau model seperti ini Sholatmu Falau mutta'ala Hadihil sholat Dan kalau sampai Engkau meninggal Wafat dengan Tata cara Model sholat Seperti ini Muta'ala gairi sunnatin Nabi SAW Maka engkau Wafat bukan Di atas sunnah Nabi Muhammad SAW Wafat Bukan di atas Jalannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wa ala Alihi wa salam Maka hendaknya Kita menjadi Hamba-hambanya Akhirat Bukan menjadi Budaknya